Ini gak akan menarik Tanja Minang besoknya. Pemisah habis ini. Minggu depan ini, mulai tanggal 6, besok kita akan bikin polling juga tentang calon wali peta Tanja Minang. Sejauh ini mungkin potensi ada beberapa nama. Ada beberapa nama, kita lihat di jalan. Ada Baliho yang baru, Raja. Oh, Raja Merizal. Raja Merizal, ini kaget kita kan. Kau tiba-tiba ada Baliho. Ada juga tuh. Baliho yang mau cekan apa. Nah, itu dia. Kenapa dia nomor satu di Warta KPD. Pertama memang Pak Tonto. Pertama, Tonto Simito adalah tokoh muda bidang olahraga. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta KPD TV. Melayang informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita podcast yang kelima. Dengan narasumber, kita berdua aja. Jika kemarin minggu kemarin, sampai Jumat kemarin. Ada mantan sekretaris PWIKP, Pak Bos Anto. Dan hari ini kita cuma berdua kenapa. Karena ini bukan jam tayang kita bikin podcast yang normal. Karena kita jatuhkan tadi habis dari Jumat. Tanggal berapa? 5 April. Kita jatuhkan itu akan ada podcast. Namun dua orang sumber kita yang kita akan hadirkan. Pertama, dia sibuk mau persiapan berbuka bersama perusahaannya. Kemudian satu lagi, senior wartang juga senior. Dia juga sibuk karena posisinya persiapan mudik. Dan tiba-tiba dapat informasi kita jam 3. Ada dari Ketua Kapindo Kepri yang baru, Pak Stanley. Stanley namanya? Iya, Stanley. Stanley. Minta kita datang untuk meliput dan mengabadikan kegiatannya. Sehingga kita putuskan datang ke sana. Dan jam setengah 5, kita ikut berbuka bersama dengan BP Batam. Umas BP Batam dengan ratusan wartawannya. Dan selanjutnya kita mau pulang ternyata Ketua PWI Kepri, Andi Kino. Dia ulang tahun. Salam ulang tahun. Ketua. Jadi ya. Mungkin dia katanya janji habis ini akan mau podcast dengan kita juga. Tapi setelah itu ada yang terputus. Setelah janji kita kan tiap Jumat kita podcast. Janji harus dipenuhi. Dan sekarang ini ya masih hari Jumat tapi jamnya belum Sabtu. Belum Sabtu. Belum Sabtu. Nah intinya kita menyambung diskusi. Kemarin. Perbincangan minggu kemarin tentang. Kita udah bahas tentang siapa calon kuat wakil gubernur. Ada nama Jumat Jumat Nilea atau nama Pak Yan Fitri. Dan di wakil kita, kita akan kasih clue siapa sih calon yang kuat. Versi kami Warta Kepri dari poling kami. Untuk wali kota Batam. Dan sebagai pembawa acara. Kita akan bertanya kepada. Redaktur sini kita. Bang Dini Kurnia. Bagaimana bang? Bang Dini Risma. Eh Dini Risma. Dini Kurnia itu yang ada di Riau. Ini favorite sudah mulai agak kacau ya. Pak lo udah mau risatu kan. Kita kena janji aja. Gak mau mudik ya. Semoga kalian dengar. Jadi bang Dini Risma gimana nih? Survei kita yang di Warta Kepri sendiri. Yang udah kita poling hampir satu bulan setengah. Hasilnya seperti apa? Apakah ada yang mengejutkan atau memang biasa-biasanya? Kalau di survei kita kan kita berasakan memasukkan nama-nama ya. Ternyata memang agak mengejutkan. Di survei poling Warta Kepri. Karena itu kan mengisi pembaca ya. Munculnya nama Toto Sumito sebagai yang nomor satu. Nah ini kan jadi ternesanya siapa sih? Siapa satu yang itu? Karena di prestasi politik pilkada ini nama dia gak pernah muncul. Tidak ada muncul ya? Tidak ada muncul ya. Yang muncul itu kan persaingan calon ini kan antara Marlin berpasangan dengan Jafridin, Amsakar dengan Irwalsah. Ini gak ada siapa sih? Karena ternyata poling dia cukup tinggi 40%. Jadi ada 337 vote yang memilih Toto Sumito ini. Siapa dia sebenarnya? Yang kedua tuh? Yang kedua Amsakar Ahmad dengan votenya 31%. Di bawahnya Haji Hajah Marlin Agustina. Haji Hajah Marlin Agustina ya. 19% 2,8%. Yang keempatnya itu Irwalsah. Yang kelima Nur Yanto Cak Nur. Yang keenam Jafridin dengan votenya rendah 2%. Jadi sebenarnya kan sudah mulai nih nampak mengarah calon wali kota dan yang berpeluang. Ini kan kita melihat vot dari ini Toto Sumito. Di vot polling di Warta Kebri. Nah kalau kita lihat polling dari luar, kan ada juga polling yang dibuat oleh Liberti. Kemudian ada Kosep Indo polling. Yang muncul kan cuma 2 nama tetap 2 nama ini. Amsakar dengan Marlin. Kalau Liberti yang ngasih pollingnya itu ya Amsakar diatasnya. Menguasai 51-53% dia. Kalau pemilu dibikin dalam? Hari ini. Nah kalau Konsep Indo itu dia lebih surveinya itu kepada siapa calon elektrisitas calon wali kota. Kalau Liberti siapa yang kandah pilih? Jadi kalau di Konsep Indo itu siapa calon wali kota Batam. Jadi di sana di Konsep Indo survey itu yang dilakukan pada tanggal 5-15 Maret gitu. Jah Marlin yang nomor 1 dapat dia persennya itu. Konsep Indo itu Marlin mendapat 36% eh 38%. Sementara Amsakar 31. Jadi elektabilitas. Tipis ya? Tipis. Elektabilitas Marlin diatas 38%. Nomor 2 Amsakar. Tapi kan memang. Tapi dia ketika kita menemukan data. Rincin ya? Rincin nggak punya. Jadi kita kan sebagai media kan kita harus punya juga. Tidak hanya menerima rilis. Ya. Dia memakai metodologi apa? Survey-nya bagaimana? Margin error-nya apa? Tingkat keberhasilannya berapa? Oke. Saya kasih clue sedikit. Untuk polling WTKP yang ada di berita itu. Kita mulai dari 1 Maret sampai hari ini. Dengan sistem 1 handphone, 1 IP, 1 klik. 1 klik. Dan berakhir nanti tanggal 1 atau 10 Mei. 10 Mei kita rencana habis. Karena memang proses main itu proses akan terjadinya pemilihan gara-gara putih untuk berpikadanya di daerah. Kemudian yang khusus sepindo ya? Khusus sepindo. Khusus sepindo itu memang adalah dikirim oleh sewa yang mengaku dari mempunyai relasi dengan polling yang terdaftar di KPU katanya. Dia mengirim cuma data itu saja tadi itu. Iya, rilis saja. Cuma makanya waktu itu kami dari redaksi juga bertanya, mana data lebih lengkapnya. Tapi apapun yang jadinya, dengan menyampaikan ini dan naik di beberapa sejumlah media, Tentulah kita akan bahas apakah tingkat kepercayaan konsep indoni dengan hanya satu diagram saja yang dikasih dengan posisi pembaling yang tertinggi. Silahkan pembaca yang mengetahui. Tapi kita akan tunggu secara resmi kalau sepindo melakukan conversive best yang dilakukan oleh Liberty akhir Maret kemarin. Gimana untuk Liberty sendiri? Jadi untuk Liberty sendiri, dia sudah melakukan setahun yang lalu. Jadi ini survei yang kemarin itu, yang 15 Maret kemarin itu adalah survei keduanya. Jadi ternyata dia setahun yang lalu, Februari 2023, dia sudah pernah survei juga. Dan juga mencari pasangan ini dan memasangkan Amsakar dengan Irwansah. Kemudian dia sudah melihat juga Marlin dengan Jeffrey Dean. Jadi sudah mulai diadu juga. Nah, dan kemudian diulang lagi surveinya yang kemarin. Capa kuat? Ternyata setelah perjalanan dari survei pertama itu, Amsakarnya lebih menguat tingkat kepercayaannya dan tingkat kepemilihannya di 12 kecamatan di Kota Batam. Ya, kita memang mengikuti juga itu. Ya, terus juga kita melihat juga dari wakil. Nah, wakil dia sudah memajukan ada 20 nama. Jadi wali kota 20 nama, wakil 20 nama. Akhirnya berujung pada yang kuat ini, cuman untuk wakil pun buah nama ini yang kuat nih. Padahal sudah dimunculkan juga Ria Saptarika, dimunculkan nama-namanya gitu. Dan nama-nama yang lain. Tapi ternyata yang menguat, tetap cuman dua nama nih. Ruansah sama Jifridin. Untuk wakil ya. Untuk wakil. Nah. Dan itu juga dilihat dengan munculnya Perang Baliho sekarang. Nah, itu dia. Apa aja, pernah melihat nggak? Ya, pernah melihat. Dan di Perang Baliho ini memang kita juga memuat beberapa pecahan-pecahan dari hasil survei Liberti ini. Kita coba angkat-angkat lagi. Berdasarkan pendidikan, berdasarkan pekerjaan. Pekerjaannya PNS ternyata. PNS Petrobatam lebih memilih kepada Amsakar ini kepercayaannya. Dan itu ternyata di respon oleh pihaknya Marlin dan Jifridin. Menggejut lagi. Oh iya. Dengan. Masuk Baliho-Baliho baru. Baliho-Baliho baru. Dengan gaya style yang kekinian. Jadi tidak. Memang itulah style yang kalau saya melihat. Komunikasi. Meniru-niru gemoy kayaknya. Ya, bukan. Komunikasi masa. Untuk komunikasi falsa publik itu memang udah seperti itu. Jadi iklan tidak bisa. Guilah saya. Saya akan memajukan Batam. Tidak begitu lagi. Karena sekarang iklan itu haruslah. Apa sasarannya itu biaya pior namanya. Keperilaku. Orang. Biaya pioran ya. Biaya pior. Kebutuhan orang. Sekarang orang kan suka nih. Main TikTok. Main apa. Kan suka-suka yang. Yang bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Nah. Itu yang dikejar oleh. Marlin. Dengan Jeffrey Dean. Bahasanya kan sekarang ini. Iya, iya. Berlanjutan itu. Tidak asik. Buang bangun Batam ya. Iya. Kan kita lihat. Bahasa-bahasa yang dipakai Marlin pun. Sudah sangat. Kena di hati. Daripada. Orang-orang yang. Yang lewat. Melihat. Dan orang-orang yang suka main medsos. Di TikTok, Instagram. Dan yang di. Apa gitu. Yang suka-suka. Apalah. Dengan catatan itu muncul kata-katanya. Ini. Sebelum. Pas sudah. Setelah. Setelah ini. Ya. Setelah. Jadi muncul ini. Dan kita lihat juga. Bahasa. Dan gaya bahasa. Dan foto-foto pun. Sudah mulai. Ya. Tidak kaku lagi. Semoga nanti. Liberty mau. Kita tunggu ya. Dan menariknya juga gitu. Tadi. Kita lihat juga. Sebenarnya. Gambar yang dipakai oleh. Amir. Amir ini. Amsakar dan. Amsakar dan. Irualsah ini. Ini kan sudah mulai. Meniru. Gaya kekinian itu juga. Jadi. Pakai AI dia. Ya. Jadi. Memang udah. Kesana. Walaupun. Amsakar ini. Kalau melihat dari Liberty. Dari pengalaman Liberty. Itu. Melakukan survei. DPRK dari mana-mana. Dia mengatakan. Kalau sudah. Hasil surveinya. Menyatakan. Di atas. 50. 50%. Itu. Kemungkinan dia menang. Itu. Itu tinggi sekali. Makanya. Kita menulis. Judul waktu itu. Hasil survei. Itu kita menulis judul. Apa judulnya? Perkada sudah selesai. Pemenangnya adalah. Amsakar Ahmad. Kalau di Belamar ya. Ya. Karena. Dari pengalaman dia. Rekor dia. Selama ini. Kalau hasil survei itu. Sudah di atas. 50%. Mungkin yang kalah itu kecil. Kecuali bermain. Dalam tanda titik lain. Yang berita untuk. Ini apa tadi namanya? Dari mana? Kosep Indo. Kosep Indo. Kosep Indo naik buat kita gak? Oh enggak. Karena. Jujur. Kita kenapa. Belum kita naikkan. Bukan kita menolak. Enggak menaikkan. Kita harus pegang data. Ya. Kita harus pegang data. Karena. Kita tidak bisa. Memuat release. Dari mereka gitu. Tanpa kita punya data. Karena di apa itu. Ada kalimat-kalimat. yang menyudutkan. Amsakar. Bagi kita itu tidak. Tidak bisa kita konfirmasi ya. Tidak fair. Jadi. Sementara data tidak punya. Tapi dia menyudutkan dan merilis. Ketika saya minta data. Mana datanya? Belum gak punya bang. Kita pending. Bukan karena kita naikkan. Kita pending. Oke. Kita. Tema tentang. Hasil yang dari. Liberty. Poting. Ada tambah lagi bang. Apa yang terbaru ini. Sebelum kita masuk. Masalah Toto. Yang namanya cuat hari ini. Ya. Memang kalau. Untuk. Apa. Kita melihat ya. Ada satu sosok. Yang baru. Tadi kita lihat. Di jalan. Ada baliho yang baru. Raja. Oh. Raja Murhizal. Raja Murhizal. Ini kaget kita kan. Kok tiba-tiba. Ada baliho. Banyak juga tuh. Baliho yang mengacakan. Apa. Selama lebaran. Selama macam. Loh. Ini siapa. Gitu kan. Kalau Mbak Raja Murhizal. Bagi kawan-kawan media. Cukup terkenal. Dia. Mantan. Kepala Biro. Humas. Era. Zaman. Gubernur Pak. Dia itu. Keturunan dari. Raja-Raja. Di. Penyengat. Penyengat. Nah. Kenapa baliho nya ada di. Batam. Apakah dia pengen. Berpolitik juga. Di. Kota Batam. Kenapa tidak di Tanjung Pinang. Nanti. Episode berikutnya. Ya. Pilih aku Tanjung Pinang. Episode berikutnya. Maka kita kaget. Gak mungkin ada. Ada. Dan berada. Tapi memang pernah. Kita pernah diskusi. Ngomong-ngomong bersantai. Siap Bang. Kalau memang. Secara mental. Kita siap. Kita coba. Per hari ini. Pertanggal 10. Tanggal 6. Besok kita masukin. Apakah ada yang. Memvoting. Mengejar nama Pak Toto. Sementara Pak Toto sendiri itu. Naik. Kita publikasi. Setelah 10 hari. Polling di. Warta KP. Di. Publikasi untuk. Keluaku Batam. Tadi. Di. Liberti sendiri. Sebenarnya. Nama. Raja. Harry. Muhrizzal ini. Sudah masuk. Masuk. Tapi di. Sebagai. Calon. Wakil. Wakil wali kota. Dan. Presentasinya. Tingkat pemilihan. Sangat kecil. 0,2%. Oh nama ada. Ada namanya. Liberti apa aja dimunculkan. Siapa aja namanya. Ada berapa nama Pak. Di calon wakil wali kota itu. Ada Irwansa. Jefridin. Iwan Setiawan. Sirajuddin Nur. Suryani. Itu. Dalam urutan ya. Irwansa 01. 7,3%. Tidak tinggi. Nomor 2 nya. Jefridin. 7%. Iman Setiawan. 6,8%. Sirajuddin Nur. 5,7%. Nomor 5. Suryani. PKS kan. Kemudian ada nama. Azmin Patros. Sakharina Madan. Ranbi. Zulmayridi. Sudah dimunculkan. Oh anak Pak. Ada Nur Marlin ya. Kemudian ada Nurianto. Zainal Abidin. Asnah. Tengku Hafrizal Dahlan. Lukita. Ada lagi Lukita. Ada namanya Lukita. Ahmad Mahaluf juga dimunculkan. Surya Makmur juga dimunculkan. Namanya Emy Yunus juga. Al-Iqsad juga. Suryadi. Dan Raja Heri di bawahnya. Sudah nomor 18 itu. Dari total? Dari sekitar 20. 20-an ya. Mungkin potensi lah. Gara-gara mungkin. Namanya muncul di polling Liberti ini. Ayo yang mau serius untuk beli kota Batam ini. Balio masih banyak kosong. Nah di tingkat pasangan-pasangan pun udah di pasangan-pasangan juga sama Liberti ini. Amsadkar tingkat pasangnya tinggi dengan Irwansa gitu. Kemudian Marlin dengan Friden tingkat pasangan tinggi. Jadi nggak ada lagi peluang. Nah di sini kita lihat. Kemudian dari konsep Indo tadi. Survei tadi. Nggak ya. Menampak baru cuma dua pasang ini. Yang akan memaju bersaing. Jadi head to head ini. Oke. Siap lah itu untuk Liberti. Nah mungkin. Kalau kita bahas kupas tuntas lagi Liberti akan banyak. Ya. Tapi kita simpan saja data ini. Kalau memang akan ada survei baru. Kita akan coba bandingan. Tapi intinya kita bahas gini. Sosok Toto Simito. Nah itu dia. Kenapa dia nomor satu di Warta Cafe. Ya. Pertama memang Pak Toto. Pertama Toto Simito adalah tokoh muda bidang olahraga. Dia dulu sebelumnya ketua pencah silat. Oh. Di Kota Batam. Ya. Kemudian ketua. Wakil ketua di sejumlah organisasi Muhammadiyah. Kemudian dia tokoh muda di beberapa. Beberapa kegiatan orang mas. Kepemudaan dan organisasi ke. Minang, Sumatera Barat. Gimana Minang, KIKSB. Dan juga. Dia adalah seorang. Motivator. Dosen dan serta sekaligus. Praktisi hukum. Jadi dosen di. Jadi memang. Pengalaman di bidang operasi itu cukup tinggi. Kemudian dia juga. Mbak Toto ini. Selalu jadi mitra wartawan. Mitra wartawan. pentingnya sejumlah media-media besar yang ada di Kota Batam ini. Khususnya adalah. Dia sebagai kuasa hukum. Jadi. Siapa Pak Toto? Simak. Podcast kami. Podcast kami. Yang kedua ini. Ada Pak Toto. Ya. Podcast YouTube ya. Podcast KBTV. Ada. Dan. Kemarin kenapa kita masukin. Iseng-iseng awalnya. Kira-kira Pak Toto. Mau gak namanya dimasukin ketika baca soal politik. Boleh. Silahkan masuk. Coba. Ternyata setelah nama masuk. Dia coba juga ikut nge-share. Dan. Pembacaannya tinggi juga. Mengagetkan juga. Ternyata banyak juga. Fansnya dia. Fansnya. Dia sekarang adalah ketua Pelti. Oh. Persatuan Tenis Lapa Indonesia Kota Batam. Mungkin. Memang kalau secara prestasi gemilangnya. Dia jadi pengurus. Tapi prestasi yang tertingginya itu. Memang kita lihat dia di pencah silat. Mungkin dia pernah jadi atlet pon ya. Atau apa. Nah itu intinya Pak Toto. Tapi Pak Toto. Kita akan undang mungkin dua minggu ke depan. Bagaimana melihat survei dia. Tangkapannya. Karena memang. Dia berapa ngomong. Ini tinggi nih Pak Toto. Apa sih. Bagaimana respon dari dia. Iya. Dia juga kaget. Dia ngeser memang ke sejumlah. Sejumlah. Grup-grup WA. Maksudnya ada sponsor yang bertanya. Ini benar nggak Pak Toto nih. Sampai ada juga. Dia ngeser ke grup dia. Keluarga mereka. Keluarga mereka. Wih siap nih. Kita jadi pastor ini. Luar biasa juga nih Pak Toto. Aduh. Luar biasa. Siapa tau kan. Mungkin dia nggak ngejar di Kuali Kota lah ya. Ya. Ya mungkin mana tau. Sekarang kan yang muncul dua pasangan. Mana tau nanti. Muncul pasangan ketiga. Yang jadi kuda hitam kan. Ya. Kan kita belum lihat ini. Iya. Ya ibaratnya kan memang. Sandainya. Survei dia tetap tinggi juga. Mungkin kita akan coba tanya ke. Lebangan survei dia. Mau nggak Pak Toto dimasukkan. Nah. Nama. Tertinggal dari Toto. Ini tetap bisa di. Menjadi. Pendamping Bu Marlin gitu. Ya. Nah. Tergantung lagi. Peluang-peluang itu. Kita lihat seperti apa. Apakah. Tentu. Kalau bisa. Tidak hanya. Kita membasuk polling. Yuk pasanglah. Tanpa tampilan wajah. Nah. Kan pollingnya kita ada nih. Karena di media kita juga. Wajah-wajah Bapak-Ibu. Tapi intinya gini. Potensi. Ibu Marlin. Untuk merubah. Hasil polling. Mungkin. Pasti. Tim Marlin. Pasti akan bikin polling. Kira-kira akan berubah. Nanti. Potensi seperti apa. Ya. Kan. Seperti kita ketahui lah. Lepaga survei itu kan. Tergantung pola surveinya. Kan. Siapa yang bayar. Dia kan. Mencoba. Ada yang. Hasilnya itu dua. Kadang dia pakai. Hasilnya itu dua. Ya. Ada yang jujur. Dan ada satu untuk public. Oh gitu ya. Jadi yang jujur ini. Itu dia akan tahu tuh. Ternyata dia. Masih nomor dua. Ya. Dia akan kejar. Itu disimpannya. Nah yang kebuk. Yang dikemukakan. Ini yang sudah diolah. Nah ini yang akan dia mainkan. Itu yang di-publishnya. Dan. Kalau kita melihat dari. Item-item yang dibuat oleh Liberty. Saya lebih agak percaya dengan hasil Liberty itu. Karena dia. Itemnya dikasih semua. Sama kita semuanya. Dan apa pertanyaan-pertanyaannya juga. Semuanya dikasih sama kita. Kemudian. Siapa. Calon-calonnya juga. Muncul semua calon. Calon wali kotanya. Calon wakil wali kotanya. Dan itu sudah dilakukan setahun yang lalu. Ya. Nah gitu. Jadi. Saya melihat. Bicondong. Dua pasangnya. Kalau muncul pun. Pasang ketiga. Ini akan jadi. Pelengkap penderita aja. Karena yang bersaing hit weight. Ini. Amsadkar dengan. Dengan. Marlin. Nah. Dengan pasangan. Tidak akan berubah. Amsadkar dengan. Irwansa. Marlin dengan CVD. Tidak akan berubah. Ini. Mau kesempatan tahu. Ini sosok. Perpaduan dari. Calon dari. Tokoh lain. Nah. Ini. Perpaduan ini. Adalah calon yang ketiga. Pasangan ketiga nanti. Ya. Tapi yang pasti. Untuk mendapatkan kursi itu. Ya. Karena apa. Karena kan kita lihat. Dari. Yang apa. Kan baru. Kalau Amsadkar kan. Dependent ya. Gak boleh. Kursi kan. Nah. Kan belum kita lihat ini. PDI siapa. Calonnya. Kan belum ya kan. Kita masuk ke. Potensi partai ini. Nah. Potensi juga belum. Kan. Kalau menurut abang. Kan gini. Abang udah tahu gak. Kira-kira. Partai-partai politik. Yang akan. Yang akan memindang. Dua sosok ini. Atau tiga pasangnya nantinya. Abang persiap abang tahu gak. Abang saya sih tahu sih gambarnya. Iya. Udah menurut gambar sebenarnya kan. Bumarlin. Nah. Sedang dengan ngerindra. Jelas kayak. Bumarlin kan. Ha. Iya. Kemudian. Walaupun. Amstakar dia maju ke. Lewat Dependen. Saya yakin nih. Dia kan dipindang oleh. Golkar nih. Kayaknya ya. Iya. Sudah pasti ini. Golkar. Belum kepuasaan dengan Pak Ansar ya. Nah itu dia. Di Tanjung Kinang itu. Kemudian. Golkar nanti berpasangan dengan. P3 ya. Kemudian siapa lagi nih. Hmm. P3 walaupun dia kecil. Tentunya mendukung Irwansah kan. Hmm. Ya. Ini kan nampak. Cuman siapa sih. PDI IP. Hmm. Berarti memang. Perkada Kota Batam. Aupun Perkada Kota Provinsi. Yang paling seksi itu Perkada Batam ya. Perkada Batam. Ketua-ketua DPC itu akan. Jadi. Bahan. Bahan. Tekanan nanti. Hehehe. Karena. Kenapa seksinya. Ex Oposio BP Batam kan. Hmm. Iya. APBD nya 2 kali. Itu yang mengirikan itu disana. Ex Oposio. Kecuali. Gak tau. Dengan berakhirnya. Rudy. Jadi. Kepala BP Batam. Dan berakhirnya. Wali Kota. Gak tau dirubah lah. Nomoklaturnya kan. Exposio nya melekat. Pada gomendor Kepri nya. Bisa jadi juga kan. Kita gak tau kan. Aturannya kan. Bisa saja dibuat oleh. Pemerintah. Tapi. Yang lebih menarik. Yang lebih unik juga. Ini akan berdampak. Efek diminu ke. Pilkada Provinsi. Kira-kira lah. Eh. Partai Gokar. Kepri ini. Akan meminang Rudy. Ya. Yang untuk. Untuk Kepri. Enggak. 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 Mungkin. Sudah jelas. Berdarah-darah. Hansar. Untuk memenangkan. Golkar di. Di Kepri. Kan Pak Erlangga. LBP. Katanya. Senang dengan Pak Rudy. Dan juga dia. Sudah mengamankan juga. Gemoy. Untuk. Jadi. Pemenang di. 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 Pemerintah. Di Kepri. Tentu. Enggak. Mungkin. Kan Kapkartuk. Faksinya. Banyak. Ya. Nah. Sementara. LBP. 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 bahwa Nasdem tidak mendukung Amstakar dengan dibuatnya dalam rilis itu, saya baca cuma nggak naik sama kita karena itu tendensius sekali. Disebutkannya kenapa Nasdem tidak mendukung Amstakar, karena Nasdem tidak bisa mengamankan keponakannya Surya Paloh untuk jadi foto DPR. Kan sangat tendensius sekali, padahal jangankan keponakannya Surya Paloh jadi kadirnya nggak lulus. Masa ya Nasdem mau tiga kursi, dia pengen lulus. Jadi saya lihat itu, katendensius, bilang aja lah Nasdem udah matok kayak Marlene, karena ketua DPWE-nya Rudy. Jadi kita di Warta Gapri, ya kita kan natural. Tapi memang kalau saudara-saudara katendensius, tanpa ada fakta dan data, ya kita nggak kena naikkan. Kecuali dia jumpa pers ya. Oke, itu pemirsa analisa singkat 20 menit kita tentang kilkadah Batam yang kemarin potensinya dan apa yang harus dilakukan oleh pasang-pasangan yang saat ini surveinya masih di bawah. Apa yang harus dilakukan, nah mungkin menarik juga kita tunggu perubahannya nanti dari, mungkin yang kemarin kan survei Liberty adalah pada Maret kemarin. Oleh dari pihak yang misalnya ada pendikasi dari kubunya Amerna. Ya kubunya, pasti biasanya kan seperti itu. Survei itu kan dilakukan di kubu-kubu mereka. Biasanya kecematan Bengkong, kubu mana, di darah sana. Kita tunggulah survei dari tim Marlene, itu satu tentang kota Batam. Nah, itu menariknya. Gini Bang, itu tidak hanya wali kota Batam. Ya, yang akan panas juga Tanjung Pinang besok. Tanjung Pinang juga. Nah, ini juga akan menarik Tanjung Pinang besok. Pemirsa, habis ini. Minggu depan ini, mulai tanggal 6 besok, kita akan bikin polling juga tentang calon wali kota Tanjung Pinang. Sejauh ini mungkin potensi ada beberapa nama. Ada beberapa nama. Ada mantan wali kota, Liz Darmanza. Kemudian ada mantan wali kota juga, Ibu Rahma. Rahma, iya, iya, iya. Kemudian ada satu nih yang baru nih, yang agak mencuat nih. Walaupun sebagai baru rumor-rumor, tapi sudah nampak kepergerakan ya, PJ wali kota sekarang. Oh, Hasan. Padahal kan amanah PJ itu adalah menyelenggarakan. Bukan jadi pemain. Oh, jadi wasit ya? Iya, bukan jadi pemain. Nah, itu dia. Tidak apa-apa. Kalau ada peluangnya, partainya ada, kemudian... Dilihat ada pokar ya. Iya, kemudian ada dukungan dari masyarakat Tanjung Pinang. Ingat sih, Luang? Tanjung Pinang itu memang identik dengan Tionghoa-nya. Etnis-etnis. Etnis-etnis. Nah, kebetulan Pak Hasan ini kan Islam Tionghoa. Mu'alaf. Mu'alaf Tionghoa, Islam. Dan lebih dari itu, ada Ibu Titi Surya Timanan itu Tionghoa juga. Iya. Dia jadi wali kota Tanjung Pinang, era tahun 2000-an, hampir 2020 juga. Dan nanti kita bahas. Iya. Bagaimana hasilnya, kita akan bahas minggu depan. Kalau ada yang tokoh dari orang-orang Tanjung Pinang, mau bergabung dengan kita. Membahas ini. Kita akan tunggu Jumat, habis solat. Habis lebaran. Habis lebaran. Habis lebaran ya. Oh, habis lebaran ya. Jumat lebaran ya? Jumat lebaran ya? Jumat lebaran ya? Jumat lebaran ya? Jumat lebaran. Kita akan beberapa kali tour, kita akan bikin podcast. Bukan podcast sebenarnya. Vlog Perjalanan Mudik yang kita akan lakukan. Simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.